Masukin lagi uangnya, kita foto dulu untuk kepentingan administrasi dan bukti sejarah. Aku gak enak sama Bobby deh. Bobby siapa? Temen aku, driver gober, yang ngasih tau waktu kamu nyari tempat kos. Biasanya dia yang nganterin aku. Aku tadi bilang, mulai hari ini gak usah nganterin aku lagi. Aku bilang, aku dianterin kakak, sekalian dia berangkat kerja. Kamu gak enak karena udah gak mau dianter dia lagi? Selain itu, alesannya bohong. Aku gak dianterin kakak aku, tapi pake gober yang lain. Memangnya kenapa kamu gak mau dianter dia lagi? Dia mulai nanya-nanya, kenapa dianterin sampe jalan? Kenapa gak dianterin sampe tempat tujuan aku sama temen aku? Maksudnya kamu. Terus dia sempet mau nemenin aku nungguin kamu. Padahal aku nunggu dia pergi, terus aku jalan kesini. Aku khawatir. Dia tau kerjaan aku apa. Kita belum kerja. Masih kuliah? Oh iya. Kita mahasiswi di Academy of Batavia Copet. Aaaabijia? Dia u.. ya? bought up Oh min raw! Yeah! He ya. Iya, 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 iya. Ah. Cotop raknya tiga. Siap. Pedas apa enggak? Pedas. Loh, ini yang benar yang mana? Dua-duanya. Iya, Om. Satu pedas, dua lagi enggak pedas. Siap. Bentar ya. Oh iya, Non Bunga, Non Karina, Anu. Istri saya sekarang lagi jualan pastel. Terima pesanan juga. Wah, enak tuh. Pastinya. Bunga pengen coba dong pastelnya. Oh, maaf. Saya enggak bawa pastelnya. Harga pastelnya berapa, Om? Udah tahu. Isi pastelnya apa aja? Udah tahu juga. Wah, Om Minro gimana sih promosi pastel tapi enggak tahu semua. Iya, Maaf, Non. Nanti saya tanya istri saya lagi ya. Om Minro, kok diem? Anu, Maaf, Non. Ini topraknya pedas apa enggak ya? Saya lupa ya. Assalamualaikum, Bu Rahma. Waalaikumsalam, Mbak Yuni. Bu Rahma lagi sibuk enggak? Enggak. Ada apa? Ini saya mau promosi kalau sekarang saya lagi usaha makanan. Makanan apa? Makanan Jawa? Bukan. Makanan Sunda? Bukan juga. Terus? Usaha pastel. Itu majajanan, bukan makanan. Oh, iya juga ya. Kira-kira Bu Rahma mau beli enggak ya? Nanti saya tanya dulu Bunga dan Karina ya. Jangan sama Karina, jangan sama Bunga aja. Tapi Bu Rahma tolong promoin juga di kampus. Saya terima pesanan juga kok. Yaudah, nanti saya bantu promosiin juga ke kampus. Makasih ya, Bu Rahma. Rencananya saya juga mau taruh pastelnya di warung Buar sini. Siapa tahu tuh banyak yang suka. Bagus itu. Semakin banyak orang tahu, peluang penjualannya juga jadi semakin besar. Betul. Yowes, saya cuma mau bilang itu aja. Sekali lagi, terima kasih ya Bu Rahma. Iya, sama-sama Mbak Yuni. Bu, kata Om Minro sekarang Tante Yuni jualan pastel. Iya, tahu. Kok Ibu bisa tahu? Barusan Mbak Yuni telfon promosiin pastelnya. Terus Ibu minta testernya enggak? Enggak. Ya, padahal Bunga mau nyoba. Kalau mau beli, jangan ngarepin tester. Gitu ya? Iya. Jadi kalau kenaan tuh gimana? Iya, kena itu aja. Mau kemana, Bab? Biasa. Mau ngojek? Ya iya tuh. Emang udah nggak sakit badannya? Udah enggak. Masa? Iya. Nih, lihat kalau nggak percaya. Tuh. 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 Aduh. Kan, bener kan? Masih sakit. Tadi Emang nggak sakit? Ya sekarang sakit kan? Iya. Ya udah makanya istirahat dulu aja, Bab. Nggak usah ngojek. Kalau Bapak nggak ngojek, nanti kita nggak punya uang. Makanya kita mesti nanya ke Bos Saeb. Mau nanya apa? Kira-kira hari ini kita masih PKL atau udah magang? Iya. Nanti tolong kamu tanya ya ke Bos Saeb. Kenapa nggak kamu aja yang nanya sendiri? Saya takut. Lebih takut mana? Sama Bos Saeb atau nggak punya uang? Nggak punya uang. Maka dari itu, nanti kamu aja yang nanya sama Bos Saeb. Iya deh. Gak apa lo ngeliatin begitu? Gagak apa-apa. Ya lo ngapain ngeliatin gue api begitu? Leb nggak ngojek makan. Gue jadi ngiler. Ya kalau ngiler makan lah. Bener. Udah? Kalau lapar nggak boleh ditahan. Ntar sakit perut. Makan. Kalau gitu, nanti bang ngojek ya yang bayar nasi duknya. Lah kenapa jadi gue yang bayarin? Kan bang ngojek yang nyuruh gue makan. Ya iya sih. Iya. Cuman kalau soal bayar, ya lo bayar sendirilah. Mau beli nasi uduk? Agak. Saya mau ngomong sama bang ngojek. Ada apaan? Saya mau cerita soal orang yang deketin Yayen kemarin. Ya? Kenapa dia? Tadi pagi pas saya jemput Yayen, dia dateng lagi ke tempatan Kang Tisna. Dia ngajakin ngobrol Yayen lagi. Oh. Eh kok cuman lo sih. Kan saya khawatir kalau Yayen kenapa-napa. Lah emang Yayennya ngapa? Ya gapapa sih. Itu kenapa lo khawatir? Orang Yayennya baik-baik aja. Iya sih. Hmm? Siap gerak. Bincang kanan gerak. Tegap gerak. Berhitung mulai. Satu. Dua. Lapor. Hapel siaga siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Setelah di tempat gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mahasiswi, mahasiswiku. Hari ini kalian akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyopet yang apabila disingkat maka akan menjadi KKN. Apabila kalian bisa melaksanakan tugas kalian dengan baik tanpa kurang suatu apapun maka kalian akan mendapatkan sebuah apresiasi. Yang mana apresiasi tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah berupa sharing profit atau bagi hasil dari pendapatan kalian hari ini. Paham? Paham. Tanpa banyak kata lagi. Dengan penuh semangat dan hati yang riang gembira. Mari kita ramaikan kesanah percopetan di kota ini. Siang buah. Iya siang buah. Mau beli apa? Enggak beli apa-apa. Mau ngegosip ya? Bukan. Terus mau apa? Ini saya mau nitip pastel disini buat dijual. Buah jadi bikin usaha. Loh ya jadi dong. Saya inginkan orangnya kalau ngomong sesuai sama tindakan. Enggak cuma om dok doang. Iya. Nah ikilah buah. Buah mau naruh harga berapa? Bagusnya berapa yoh? Menurut saya sih jangan kemahalan. Kalau kemurahan yoh saya yang rugi. Jangan sampai rugi juga. Yang namanya orang jualan mesti dapet untung. Kalau gitu saya taruh harga 2.500. Oke. Kalau gitu saya jual dengan harga 3.000. Kok 3.000? Bu. Ya iya. Biar saya dapet untung juga. Buah nggak ikhlas tol membantuin saya. Ya ikhlas. Tapi kan saya mau dapet untung juga buah. Seperti yang saya bilang tadi. Yang namanya jualan ya mesti dapet untung. Yowes lah. Nanti jangan lupa dipromosikan ya buah. Siap. Dek. Adek. Ada apa Kak? Kamu ikut Kak Kayu? Kemana? Ke kafe. Nggak mau ah. Ikut aja sayang. Daripada bengong terus di rumah. Bengong nggak bengong kok bu? Nggak apanya. Barusan aja bengong? Nggak kok. Kalau nggak kenapa Kakak manggil kamu nggak denger? Bunga lagi dengerin podcast. Sebaiknya kamu tetep pergi. Biar ada kegiatan. Sekalian kamu belajar bisnis dari kakak kamu. Yaudah deh. Yaudah yuk. Ntar dulu kak. Gue mandi dulu. Ganti baju. Terus make up-an dikit. Yah. Mas Tisna. Mas Tisna. Ya Mbak. Mojek. Nggak. Terus? Saya mau nawarin pastel sama Mas Tisna. Mana pastelnya? Di warung Buar. Hei Mbak Yuni gimana? Pastelnya di warung Buar sini. Kenapa promosinya di sini? Ya nggak apa-apa toh. Kan nanti Mas Tisna bisa beli di sana. Emangnya enak. Loh. Ya pasti enak toh. Lawang saya yang bikin. Yaudah. Kalau kayak gitu Mas. Saya mau beli. Kalau gitu. Sekarang cepet ya ke warung Buar. Mumpung masih anget juga. Nanti aja ya. Loh. Kenapa toh? Saya belum ada uangnya. Nanti kalau udah dapet uangnya. Baru saya beli. Yowes. Kalau gitu. Jangan lupa yow. Saya juga terima pesenan. Kalau Mas Tisna mau pesen banyak. Mbak. Kalau beli banyak Ma. Kayaknya enggak. Loh. Kenapa toh? Mau beli satu aja susah. Harus nyari dulu penumpang. Gimana mau beli banyak. Gitu toh. Iya ya. Yaudah Mbak. Mari. Ya Mas Tisna. Rangkang. Tisna. Me� where derajar. Gitu toh. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Toprak 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 Kang Kang Trisna Ada apa ya mas? Anu saya mau promosi Kalau sekarang istri saya jualan pastel Iya saya udah tau Karena saya kasih tau Engga Tadi Mbak Yuni sendiri yang bilang sama saya Lah terus sekarang Kang Trisna mau beli pastelnya? Mau Alhamdulillah. Tapi nanti. Eh kenapa? Soalnya saya belum punya uang. Nanti kalau saya udah punya uang baru saya beli. Oh ya wis. Mari mas. Eh eh kan gak bisa. Kenapa lagi? Anu tolong promosiin pasar istri saya ke mas Pandu sama Bang Ojek ya. Iya. Makasih kan. Iya mas sama-sama. Berang kan. Toprak toprak toprak. Toprak toprak. Toprak toprak. Toprak toprak. Kemah naive *** 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 Reidilek-OTT, samp Вас dan payangan kakakak. Sebentar, masukin lagi uangnya. Berdua, harus kelihatan akrab. Dompetnya ditunjukin. Buat apa, Bos? Untuk kepentingan administrasi dan bukti sejarah. Terima kasih telah menonton! 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 Minta minumnya dong! Wah, si itu kan jualan minuman! Kok malah mintanya ke saya sih? Kalau saya minum dari jualan saya, saya mesti bayar. Tapi kalau saya minta dari bank Indro, saya nggak perlu bayar. bingung dari bank Indro, saya minta ketopraknya satu dong eme! Bayar enggak? Bayar. Oh, siap. Bentar ya. Oh iya, Mas Otim. Saya mau bilang kalau sekarang istri saya jualan pastel dan terima pesenan juga. Oh, bagus tuh. Mas Otim mau beli nggak pastelnya? Boleh, saya beli satu. Kalau gitu nanti Mas Otim ke warung buar aja. Mau ngapain? Beli pastel istri saya. Emang Bang Indor nggak bawa pastelnya? Enggak. Kalau gitu saya nggak mau beli ah. Loh, kenapa? Tadi katanya mau beli. Iya, tapi kalau saya mesti ke warung buar dulu. Nggak jadi ah, saya capek kesana. Tadi katanya mau beli. Tadi katanya mau beli. Tadi katanya mau beli. Sebenarnya saya lagi nabung Bang Indor. Tuh, emangnya Mos Otim mau beli apa? Beli sepeda buat jualan. Kenapa Anda jalan kaki aja? Kan biasanya juga jalan kaki. Iya sih, tapi lama-lama capek. Enggak kok. Lama-lama juga bakal terbiasa kayak saya. Iya sih, tapi kakinya jadinya lebih gede. Masa sih? Iya, kemarin sebelum dagang sepatu saya nomor 40. Sekarang sepatu saya nomor 42. Oh, mungkin karena badannya Mas Otim lebih berisi kali. Jadi kakinya lebih gede. Soalnya saya nggak kayak gitu kok. Justru kaki saya lebih kuat karena saya sering jalan kaki. Iya sih, sebenarnya berat badan saya juga nambah. Iya ya, Tis. Gimana soal genteng lo? Udah aman? Belum. Bantuin saya, Atung. Jangan gue dah, Tis. Beneran dah? Gue nggak ngerti. Terus gimana? Ya, mendingan lo panggil tukang aja biar jelas. Ya, kalau pake tukang lo mahal. Ya, tapi kan kerjaannya jelas. Dia ngerti. Daripada lo kayak kemarin ngide-ngide sendiri malah ngabisin duit. Emang iya sih. Yaudah, gini aja, Jack. Kamu bantuin saya ya, nyari tukangnya. Iya. Katanya iya. Tapi malah diem. Ya, iya. Tapi ntar gue ngojek dulu. Lagian lo jangan ngarepin dari gue doang. Lo cari juga sendiri dong. Iya. Nanti juga saya nyari. Terima kasih telah menonton. Giri giri. Giri giri. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton